Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Kali ini aku sedang berada di salah satu kebun yang berada di desaku Disini banyak banget deh buah-buahan tropis Salah satunya manggis Durian, mangga, rambutan, dan lain-lain Tapi disini aku mau kasih lihat kalian buah-buahan yang kira-kira bisa dipanen sebentar lagi nih Salah satunya durian yang aku pegang ini Ini sebenarnya duriannya itu masih kecil, tapi udah lumayan besar ya Cara berbuahnya juga tidak terlalu tinggi Dan disini juga ada buah durian yang jatuh Hmm sayang banget ya Padahal buahnya belum matang, masih kecil Tapi gak apa-apa, cuma satu yang jatuh Semoga aja buah yang lainnya bisa bertahan sampai benar-benar matang di pohon baru jatuh Kalau buah yang satu ini, pohonnya ada di sebelah sana nih Aku kasih lihat kalian ya Nah Di sebelah sini Jeng jeng Itu dia buah-buahnya, masih banyak yang kecil-kecil dan ada juga yang udah besar Wow, lihat di sebelah sini apalagi? Banyak banget Aku juga mau kasih lihat kalian buah durian yang masih kecil-kecil banget Kalau kita gak jeli, gak kelihatan tuh buah yang kecil-kecilnya Nah, gini aja sekarang, biar kalian lihat buah-buahan yang ada di atas Aku mau ngezoomin kalian nih Ini dia, lihat ya Besar-besar banget dan banyak banget tuh buah-buahannya Hmm, setelah itu kita ke sebelah aja ya Kita lihat buah manggis selanjutnya Ini dia pohon manggisnya Tapi kalau di sebelah sini belum ada nih buahnya Kita cari buah manggisnya ke sebelah aja yuk Hmm, nah di sebelah sana tuh ada buah manggis, ada dua Tapi aku mau kasih lihat kalian buah durian yang menggoda banget Tapi sayang belum mateng Oh iya, yang paling menyenangkan disini aku bisa pegang-pegang buah duriannya dari bawah Kalau kayak gini sih, seru ya Punya buah durian seperti ini, gak capek-capek buat manjat ke atas Udah ada nih buahnya di bawah Nah, ini dia buah manggis yang aku bilang tadi Di sebelah sini buahnya cuma beberapa Kita lihat yang di sebelah sana aja yuk Soalnya di sebelah sini buah manggisnya cuma sedikit Nah, ini dia buah manggisnya Lihat, banyak banget kan Tapi sayang belum ada yang mateng dari tadi aku lihat Lihatin kiri kanan, bawah atas Eh, salah Maksud aku di atas aja yang liatinnya Gak ada yang hitam Kayak yang aku bilang tadi Karena buah manggis itu kalau sudah berwarna hitam Itu bertanda buahnya sudah matang Di atas-atas sana banyak banget buah manggisnya Aduh, aku jadi puterin kalian nih Biar kalian bisa lihat Buah manggis yang banyak Nah, sekarang kita lihatin buah apa lagi ya Oh iya, buah mangga aja yuk Ini dia buah mangganya Yang ini buahnya kecil-kecil Biasa disebut kalau di daerahku itu namanya Buah mangga derkande Kalau di daerah kalian namanya apa ya Buah mangga yang kecil-kecil tapi manis-manis banget Apalagi wanginya tuh beda deh Lumayan banyak ya buah-buahannya disini Apalagi buah mangga ini Lihat, tapi sayang masih kecil-kecil Belum bisa dipanen Tapi kalau bikin rujak mungkin bisa ya Kalian bisa lihat pohonnya itu pendek banget Gak perlu naik Dari bawah kita udah bisa metikin buah ini sepuasnya Lihat mangga ini jadi ngiler nih Pengen bikin rujak Aku petik dulu ya buahnya Hmm, segar banget kan Yang aku pegang ini udah lumayan besar Dibandingkan yang lainnya Contohnya aku mau cariin Yang lebih besar daripada yang itu Ternyata gak ketemu Sama aja besarnya Seperti yang tadi Nah, ini kita petik aja ya Yang tadi sama yang ini Bismillah, kita petik ya Nah, ini dia bawahnya Bikin ngiler kan Hmm, enak banget Jadi pengen gigit aja nih Kita cari lagi ya Kira-kira yang mana Kalau kalian mau yang matang Cari yang udah bergetah Tapi disini belum ada nih yang bergetah Yang ada yang rusak Yang dimakan sama ulat Maksudnya getahnya udah keluar ya Nah, yang aku pegang sekarang ini Lumayan besar-besar nih Dan aku udah dapetin dua Nah, yang satunya lagi Aku udah petikin di sebelah sana tuh Sekarang kita mau kemana lagi ya Oh iya Disini juga ada buah jambu Tapi sayang ya Buah jambunya kelihatan Belum ada yang mateng-mateng Hmm, kita ke sebelah sana aja yuk Disini juga ada buah mangga Yang jenis lain Lihat Buahnya itu Seperti Mana ya buahnya ini Kayaknya masih berbunga aja tuh Selain itu disini juga banyak pohon singkong Tapi sayang terlihat layu Kayaknya karena belum hujan deh Oh iya Aku mau lihatin kalian Disini juga ada buah mangga Tapi buah mangganya Milik tetangga ya Disana banyak banget Yang jatuh buah mangganya Lihat ya disitu Tuh kan Banyak kan Hmm, sayang banget Padahal kelihatan Sudah matang-matang semua tuh Sampai rusak-rusak gitu Yang sisa satu biji itu Juga terlihat matang Nah, disini juga ada sayur-sayuran nih Ini namanya sayur komak Kita patik-patikin dulu ya Sayur-sayurannya Wah, segar-segar banget Dan disini juga Banyak banget sayurnya Ini bisa kalian tumis Bisa kalian masak Pokoknya ini sayur yang enak deh Cocok buat dicampur Sama tempe Oke Eee, ikan juga oke Aku mau patikin dulu ya Saru-sayuran komaknya Asik ya Kalau punya kebun seperti ini Banyak buah dan sayuran Nah, disebelasannya juga kayaknya ada Aku patikin dulu ya Udah dapet lumayan nih Nah, disini juga Kalau kalian mau ambil buah jambu Yang tinggi-tinggi Di sebelah sana Kalian bisa pakai ini Kreatif banget kan Bisa bikin ini Pakai botol bekas air mineral Nah, buat kali ini Udah dulu ya Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe Channel ini Supaya semakin berkembang Terima kasih buat semuanya Semoga kalian selalu sehat Selalu semangat Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa